Cari gadget murah berkualitas Di jagojetin aja Gadget murah dan berkualitas Hanya di jagojet.com Jagoan gadget Indonesia Alhamdulillah Puji syukur Kita banjatkan Pada Allah SWT Atas nikmat Dan karunian telah Allah Nugerahkan pada kita sekalian Sehingga kita bisa Berada dalam majlis yang mulia ini Untuk Bertolakul ilmi Menambah Iman kita, memperbaiki Setiap amalan yang kita lakukan Dan mudah-mudahan Ini menjadi amal soleh Bagi kita sekalian Salawat dan salam Semoga tercura kepada jenis kita Nabi Muhammad Pada pora sahabat Para tabi'in Para tabi'u tabi'in Serta Orang ulama Yang telah memberikan contoh Yang baik kepada kita Untuk beragama Alhamdulillah Kesempatan Pagi hari ini Sebelum kami memulai materi Mohon maaf Ini saya perlu perkenalan atau tidak Perlu perkenalan Nama saya Muhammad Abdu Tua Sikal Tua Sikal itu Marga dari Maluku Tengah Dari Ambon Namun saya nyasar di Jogja Tinggalnya di Jogja sekarang Tepatnya di Pantai Selatan Dari Jogjakarta Yaitu di daerah Gunung Kidul Perjalanan dari Jogja itu Sekitar Satu setengah jam Kalau enggak macet Kalau macet bisa dua jam Kemudian ada Pesantren yang kami asuh Pesantren untuk masyarakat Tidak Untuk orang luar Yaitu pesantren Darus Solihin Yang ada di Dusun Warak Desa Kiri Sekar Panggang Gunung Kidul Terus untuk Mengetahui secara lengkap Tentang kami Bisa dilihat di website Romaiso.com Pernah buka Ibu-Ibu? Pernah? Bapak-bapak pernah? Broadcast pernah dapat? Broadcast pernah dapat? Nah itu Bisa sehari bisa dua Atau tiga kali Biar enggak Futur Biar enggak Turun semangatnya Untuk belajar terus Itu bisa lihat Update tulisan Setiap hari Insya Allah ada Kecuali Akhir pekan Seperti ini Karena akhir pekan Saya biasanya Di Walaupun di rumah Ada aktivitas yang lain Sehingga Akhir pekan Yang biasanya Tidak ada tulisan Namun hari-hari biasa Itu ada Tulisan-tulisan Yang bisa Menambah Pengetahuan Bapak dan Ibu-Ibu Sekalian di Rumaiso.com Walaupun ada Beberapa website Yang lainnya Dan website ini Ini dari Nama putri saya Ya semua Anak saya Ada tiga Semua punya website Sendiri Ya Rumaiso.com Anak pertama Ruayvi.com Ada website Untuk jualan buku Anak ketiga Minta lagi Waktu dia Sudah paham Ini mbak saya Sudah punya Rumaiso.com Terus Mas saya juga Sudah punya Terus punya saya Rukoya.com Belum ada Terus saya Buatkan Terus sudah Diisi juga Ada Kalau Rukoya.com Tentang pendidikan Anak Jadi Pendidikan yang Ada di Pesantren Itu seputar Pelajaran Untuk anak-anak Di TPA Taman Pembelajaran Al-Quran Saya Punya Silabus Khusus untuk Anak-anak TPA Kemudian Dimuat Di Website Rukoya.com Tadi Jadi Sudah cukup Ya Baik Istri Cuma Satu Anak Tiga Istri Asli Jogja Asli Gunung Kidul Saya Asli Ambon Orang tua Dua-duanya Dari Ambon Sana Sini Rata-rata Orang Makassar Atau Luar Makassar Juga Ada Oh Macem-macem Sekiranya Semuanya Makassar Kalau Makassar Saya Cuma Berapa Kali Mampir Di Sana Sekarang Kita Bahas Suatu Pembahasan Nanti Ada Tanya Jawab Atau Tidak Ada Tanya Jawab Tanya Jawab Tanya Jawab Lama Materi Yang Lama Dua-duanya Nanti Kalau Materi Pengen Sedikit Ya Saya Kasih Materi Singkat Padat Jelas Terus Nanti Tanya Jawab Mau Tanya Jawab Sepuasnya Ya Sepuasnya Tapi Nanti Saya Jam Zuhur Harus Dibidakara Lagi Karena Ada Pengajian Nanti Setelah Zuhur Di Sana Tapi Kita Lihat Pembahasannya Pembahasannya Steps Enam Langkah Bapak Yang Belum Punya Ini Materinya Sudah Materinya Sudah Disediakan Ada Yang Belum Dapat Bulletin Pake Bulletin Itu Bisa Dimanfaatin Nanti Nanti Kalau Ada Salah Tulisan Nanti Kita Perbaiki Baik Kita Bahas Six Steps Atau Enam Langkah Bagaimana Kesetan Menyesatkan Manusia Enam Langkah Bagaimana Kesetan Menyesatkan Manusia Nah Kita Lihat Disini Nanti Ini Pembahasan Yang Kami Ringkas Dari Kitab Bada'i Ulfawaid Karya Imam Ibn Al-Qaim Al-Jawziyah Beliau Di Juz Kedua Ini Kitab Aslinya Kitab Bada'i Ulfawaid Membahas Pembahasan Ini Oh Iya Jadi Saya lupa Jelaskan Ini Biar Tanya-tanya Lagi Nantinya Adapun Background Pendidikan Saya S1 Di Universitas Gajah Mada S2 Di King South University Di Kota Rian Ya Namun Sejak S1 Sejak Kuliah Di Jogja Saya Mempelajari Bahasa Arab Jadi Biar Tau Background Bahasa Arab Dapat Dari Mana Karena Saya Kuliah Umum Sebenarnya Aslinya Sarjana Teknik Teknik Kimia Teknik Kimia Namun Saya Tidak Bisa Buat Bom Tidak Pelajari Tidak Hal Itu Juga Tapi Ketika S1 Saya Pelajari Ilmu Agama Langsung Dari Guru Guru Yang Ada Di Jogja Juga Termasum Pelajari Bahasa Arab Dan Koleksian Lebih Banyak Buku Bahasa Arab Dibandingkan Dengan Ilmu Teknik Sehingga Saya Lebih Memilih Untuk Setelah Lulus Dari S2 Pun Walaupun S2 Saya Teknik Kimia Saya Lanjut Dengan Mempelajari Ilmu Agama Ada Tulisan Sudah Dalam Bentuk Buku Di Antaranya Ada Disitu Kemarin Ada Pesan Buku Namun Saya Lupa Bawa Mohon Maaf Ada Yang Yang Ini Nanti Insya Allah Saya Bisa Susul Kan Sekarang Dilihat Di Halaman Pertama Ini Silahkan Diperbanyak Ya Tidak Masalah Diperbanyak Mau Dibagi Bagikan Kalau Ada Sisa Buletin Bisa Dimanfaatkan Dipersilahkan Nanti Ada Pak Imron Nanti Baca Kemudian Nanti Saya Jelaskan Kalimat Demi Kalimat Kalau Saya Suruh Stop Nanti Ada Penjelasan Berarti Taip Dibacakan Inilah Enam langkah Setan Menyesatkan Manusia Inilah Enam langkah Setan Menyesatkan Manusia Keterangan Di bawah Ingatlah Setan Itu Musuh Manusia Dan Akan Terus Menyesatkan Manusia Setan Itu Musuh Manusia Dan Akan Terus Menyesatkan Manusia Kalau Musuh Maka Tidak Boleh Dijadikan Teman Kalau Musuh Tidak Boleh Dijadikan Awliya Pendukung Penolong Tidak Boleh Kalau Musuh Tidak Boleh Minta Pertolongan Pada Setan Tidak Boleh Kalau Musuh Tidak Boleh Jadi Pengikut Setan Juga Setan Itu Akan Terus Menyesatkan Manusia Sampai Hari Kiamat Dib Dibaca Dibaca Arti Dalil Di Bawa setan itu adalah musuh bagi kalian maka jadikanlah setan sebagai musuh tidak boleh dijadikan teman dekat maka setan itu jadikan sebagai musuh dan setan selalu mengajak untuk mengikut pada golongannya untuk menjadi pengikutnya supaya semua sama-sama menjadi penduduk neraka yang dimana sifat neraka itu menyala-nyala jadi disini jadi dalil setan itu musuh sehingga disini bapak ibu-ibu sekalian patut dipahami bahwasannya kurang pantas kalau seorang muslim itu juga mengambil istilah-istilah setan untuk yang dia gunakan untuk kehidupannya contoh ada yang pakai nama setan untuk bisnis pernah dengar bakso setan ada? rawon setan ya mau rawon setan atau bakso setan atau sambal setan dan seterusnya kurang pantas dipakai nama seperti itu itu malah jadi pendukung setan gak perlu dipakai nama-nama seperti itu setan itu dihinakan buktinya setan itu dihinakan ketika kita itu lupa dalam sholat diperintahkan lakukan apa? saya lupa ini tiga rokat atau empat rokaat lakukan apa? saya lupa tiga atau empat rokaat bagaimana solusinya? pilih tiga atau empat? kok bisa? tiga atau empat? dirinci jadi dua kalau kita bisa meyakini bahwasannya ini tiga atau empat ya saya yakinnya itu empat maka pilih empat gak mesti pilih yang sedikit kenapa demikian? mungkin ada diantara bapak ibu ibu yang punya kebiasaan di rokat pertama setelah al-fateha al-ikhlas rokat kedua setelah al-fateha an-nas wah ini pasti rokat ketiga ini ini tadi saya sudah al-ikhlas al-falak kok sudah al-ikhlas an-nas kok pasti yang ini rokat yang ketiga wah dia bisa milih wah ini pasti sudah rokat keempat dia berarti sudah bisa milih kalau sudah bisa milih berarti milih yang dia yakini tadi nah kalau tidak bisa putuskan tiga atau empat ya tiga atau empat tidak bisa putuskan tiga atau empat tidak ada tanda-tanda juga maka pilih yang paling sedikit terus setelah itu apa solusinya? lakukan sujud apa? tilawah atau sujud sahwi? apa sujud syukur? sujud tilawah atau sujud sahwi? sujud tilawah itu kapan? ketiga membaca surat ya disitu ada ayat sajadah kalau sujud sahwi? karena lupa disebutkan dalam hadis Nabi SAW untuk katakan kalaupun yang dilakukan itu nantinya pas kita kurang tiga tadi kita baru lakukan tiga rokat kita tambah satu rokat lagi ya akhirnya pas jumlahnya maka ini tujuannya untuk menghinakan setan maka setan itu dihinakan bukan didukung bukan dijadikan nama bisnis bukan dijadikan nama makanan bukan dijadikan nama rawon bukan dijadikan nama sambal dan seterusnya ini tentang masalah sujud sahwi seputar seperti itu ini tanda tadi yang saya ingin jelaskan bahwasanya sujud sahwi itu tujuannya untuk menghinakan setan maka tanda bahwasanya setan itu bukan teman manusia namun musuh manusia karena diperintahkan untuk dihinakan sekarang baca ya itu berikutnya surat Sot 7783 artinya iblis diberi tangguhan hingga hari kiamat untuk terus menggoda manusia seperti yang disebut dalam ayat berikut iblis diberi tangguhan hingga hari kiamat untuk terus menggoda manusia seperti yang disebutkan dalam ayat berikut baca artinya surat Sot 7783 Allah merupakan maka keluarlah kamu dari kerja sesungguhnya kamu adalah orang yang terputuk sesungguhnya ketukanmu tetap atasmu sampai hari pembalasan iblis berkata ya tuanku iblis tangguhan aku sampai hari mereka diperintahkan Allah merupakan sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diperintahkan sampai kepada hari yang sudah diperintahkan waktunya atau adikiannya iblis menjawab demi kekuasaan engkau aku akan menyusatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang berikutnya diantara mereka nah dikatakan disini keluarlah kalian dari surga yaitu iblis disuruh keluar dari surga sesungguhnya kamu kamu akan terkutuk sampai nanti hari kiamat kemudian iblis itu katakan wahai rabku berikanlah tenggang waktu bagiku tidak mati saat ini namun berikanlah tenggang waktu supaya aku bisa hidup terus nanti sampai hari kiamat kemudian Allah mengatakan sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang diberi tangguh artinya diundur waktunya sampai hari kiamat tetap ada ditunda sampai waktu yang tertentu maka setan itu mengatakan demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka manusia seluruhnya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas itu yang tidak disesatkan oleh setan maka disini menunjukkan iblis itu akan goda manusia terus sampai kapan sampai kapan sampai hari kiamat dia tetap diberi kehidupan beda disini dengan anak buahnya itu setan-setan kalau iblis kita bicarakan iblis itu yang diatasnya kepalanya ketuanya pembesarnya itu iblis setan-setan di bawah ini dari kalangan jin yang kafir itu menjadi anak buah setan nah ini nanti setiap jin tadi itu punya masa waktu tertentu ada yang mati jin itu ada yang mati tidak seperti iblis yang nanti sampai datang hari kiamat jin juga itu nanti ada yang melakukan perkawinan juga ada kemudian ada yang punya keturunan juga ada ada yang punya jenis kelamin laki-laki dan perempuan juga ada sifatnya seperti itu intinya iblis dan anak buahnya berusaha untuk menyesatkan manusia sampai hari kiamat nah sekarang kita lihat apa saja cara-cara iblis itu menyesatkan manusia atau setan itu menyesatkan manusia ya disini ada langkah-langkah yang disebutkan oleh imam imn al-qayim dalam kitab nyebadai ul-fawahid semoga dibaca langkah pertama diajak pada kekafiran kesyirikan serta memusuhi Allah dan Rasulullah langkah pertama manusia diajak untuk berbuat kekafiran murtad kafir atau terjerumus pada kesyirikan atau memusuhi Allah dan Rasulullah ingat ini langkah nomor satu tidak ada langkah yang ditempu oleh setan yang paling besar kecuali langkah ini aja coba dibaca keterangannya inilah langkah pertama yang ditempu oleh setan barulah ketika itu ia menyeselahat dari rata catanya setan akan terus menggoda manusia agar bisa terjerumus dalam jatah pertama ini jika telah berhasil pasutan yang balas antara iblis akan diangkat potensinya menjadi penerbih ini langkah pertama setan tidak pernah istirahat sampai langkah ini dipenuhi dulu artinya mereka capai dulu manusia jadi orang kafir manusia jadi berbuat syirik baru mereka beristirahat baru mereka itu rehat kalau ini belum maka setan akan terus serang manusia seperti itu nah jika telah berhasil pasukan dan balas antara iblis akan mengangkat setan ini diangkat derajatnya naik tingkatan kalau tadi jadi anak buah biasa sekarang jadi bosnya maka setan itu yang paling dikejar itu orang atau seorang muslim atau orang beriman terjatuh dalam kesyirikan dan ini cara-caranya banyak sekali bisa menyerang orang yang tertimpa musibah dia sakit akhirnya cari bantuan cara apapun pokoknya mungkin orang tuanya sakit tempuh jalan supaya bisa sembuh akhirnya datangi paranormal akhirnya datangi orang pintar kemudian diberikan macam-macam pertolongan ketika itu ini caranya ada yang tertimpa musibah ada yang karena kesulitan ekonomi uang lagi krisis ada juga yang karena bisa terjurumus dalam kesedihkan itu karena ada musibah yang datang akhirnya untuk musibah ini terangkat tradisi-tradisi ada yang diteruskan di beberapa tempat ada yang namanya sedekah laut tahu ibu-ibu sedekah laut apa itu maksudnya pernah lihat ada kepala kerbau itu dipotong kemudian ditaruh di suatu tempat kemudian dilarung dilepas di tengah laut ya tujuannya apa ini sebagai sedekahan untuk penguasa laut tadi ada yang pada pohon ada yang pada kayu besar ada juga yang datang minta doa pada orang-orang mati seperti wali-wali yang telah mati dianggap bisa jadi berdoa di situ lebih afdal daripada di masjid yang ada di sini berdoa di kubur tersebut bentuknya ada yang sebagai tawasul wahai wali sampaikanlah hajat-hajat kami ini pada Allah subhanahu wa ta'ala ini jalan menuju ke syurikan ada yang sampai minta doanya langsung pada wali yang sudah mati ini karena dulu ketika di dunia dia minta doa terus kalau masih hidup boleh namun kalau sudah meninggal dunia tidak dibolehkan coba lihat ada ini contoh yang saya sebutkan di bawah lanjutannya tadi coba lihat coba lihat ada yang untuk saya penglaris penglaris tahu penglaris ya pingin warungnya itu laris pingin dagengannya bisnisnya lancar terus maka pakai penglaris-penglaris minta pada orang pintar terus ada yang memasang susu tahu susu tahu ya tahu susu itu kalau mau tahu ya datangi dukun paranormal datangi saja sholatnya tidak diterima 40 hari terus percaya hal-hal tahayyul seperti adanya bulan dan hari sial percaya ada hari dan bulan yang sial ini percaya pada tahayyul contoh sebagian kalangan itu menganggap ini bulan zulhijjah ini namanya bulan besar besok tanggal 21 itu masuk bulan yang namanya bulan surah apa yang terjadi kalau pada bulan surah tidak boleh lakukan hajatan-hajatan besar gak boleh ada yang nikah gak boleh ada yang khitan gak boleh ada syukuran-syukuran acara besar gak boleh keyakinannya apa nanti akan datang sial ada juga yang mirip seperti ini untuk melakukan hajatan mesti hitung-hitung hari ada gak kalau di Makasar ada atau tidak masih ada hitung hari juga hitung hari loh hari-hari baik ada saya kira cuma di Jawa saja ada bukunya kayak buku primbon disini berarti ya ya Allah berarti hitung-hitung dulu kalau tanggalnya pas baru bisa lakukan hajatan disitu termasuk jodoh juga cari jodoh juga kalau jodoh tidak oh jodohnya sudah ada lah ya untuk untukkan harinya tadi mau pindah rumah juga mau syukuran semuanya pakai seperti itu masuk dalam kesyirikan juga ya hati-hati terus ini semua ini semua yang setan incar pertama kali untuk merusak akidah kaum muslimin karena kalau sudah percaya pada yang sial-sial tadi ada hari sial ada bulan sial maka mereka tidak tawakal pada Allah yang ada asli tidak mau lakukan yang datangkan sial hari ini karena sebab bulan ini bukan Allah yang datangkan sial tadi maka ada yang pakai penangkal-penangkal ada yang masang kris di rumahnya krisnya itu diisi ya ada yang nanti tanggal satu surah ya itu krisnya disuceni disuceni itu maksudnya dimandikan ya usus maka hati-hati ya mempercayai seperti ini ini yang diincar oleh setan supaya manusia terjerumus dalam kesyirikan terus setelah itu langkah yang kedua langkah kedua diajak pada perbuatan bid'ah diajak pada perbuatan bid'ah baca di bawahnya jika langkah pertama tidak berhasil manusia diajak pada perbuatan bid'ah jika langkah pertama tidak berhasil manusia diajak pada perbuatan bid'ah contoh contohnya mengamalkan zikir dengan bilangan seribu mengamalkan zikir dengan bilangan seribu bapak ibu ibu zikir pagi petang ada jumlahnya seribu kali atau tidak ada berapa kali paling banyak seratus kali itu pun masih bolong-bolong kita baca ya seratus kali kan pernah lihat ada seribu gak zikir pagi petang gak ada zikir pada sholat ada yang sampai seribu gak tidak ada zikir sebelum tidur ada yang sampai seribu atau tidak tidak ada ada yang punya buku tuntunan zikir juga kalau ini buku tuntunan zikir tidak ada yang sampai seribu namun ada di beberapa buku seperti ini buku asma'ul husna pernah punya ya pernah dengar kalau ada yang punya saya sarankan gak perlu amalkan lagi contohnya misalnya mengamalkan nama jabbar dia baca sampai bilangan 14.555 misalnya ya jabbar ya jabbar ya jabbar ya jabbar ya jabbar ya jabbar sekarang saya tanya asma'ul husna tujuannya dipakai untuk apa boleh gak untuk bacaan zikir atau itu untuk doa untuk bacaan zikir atau doa doa coba lihat pada bacaan doa ya hayu ya qayyum bi rahmatika astagis wa aslih li sya'ni kullahu dan perbaikilah segala urusanku walatakil ni ila nafsi tarfata'in abadan dan janganlah engkau sandarkan pada diriku walaupun cuma sekejap mata selamanya awalnya ada hayu ada qayyum itu asma'ul husna atau bukan ya al hayu al qayyum asma'ul husna atau bukan asma'ul husna dipakai untuk doa Allah juga katakan walillahil asma'ul husna fado'uhu biha Allah itu memiliki nama-nama yang akung nama-nama yang mulia nama-nama yang bagus gunakanlah nama itu untuk berdoa berarti asalnya asma'ul husna itu untuk berdoa bukan untuk bacaan zikir yang banyak maka biasanya di buku-buku asma'ul husna itu tertulis ini punya hasiat kalau ingin kaya baca ya ghani 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 ada kan? ada ada ya rahman ya rahman ya rahman ya rahman ya rahman untuk melet suami kok bisa? ya maha pengasih ya biar datang kasih ketika itu makanya saran saya gak usah diamalkan seperti ini di samping jumlahnya keterlaluan kira-kira kalau diamalkan ini selesainya berapa jam? saya target tadi ya 1455 ya di akhirnya kalau pakai biju tas mungkin gak bisa ada yang elektronik gitu ya tuk 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 gitu ya baik menyusahkan diri lihat standar Nabi SAW buat zikir saja Nabi SAW menyebutkan zikir itu sesuai dengan kemampuan kita loh baca berapa kali? tiga ada yang punya syariat ini juga dibaca zikir ini dikatakan baca bismillahiladzi la yadurru masmi shi'un fil ardi walafis sama wa wasami'ul alim ba'da makrib seribu kali itu akan bacaannya akan terputus dan dia bacaannya nanti jadi gak benar coba lihat kalau orang itu bacaan la ilaha la itu sampai bilangannya banyak lebih pada seratus nanti jadinya gini la ilaha ilallah la ilaha ilallah la ilaha ilallah la ilaha ilahu 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 uhuhu 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 betul gak? karena dia kejar target kalau targetnya cuma seratus pasti kalimatnya masih sempurna namun kalau sudah kejar sampai seribu gak akan sempurna seperti tadi maka jangan buat zikir-zikir model baru apalagi tujuannya untuk hasil-hasil tertentu, itu semua harus butuh dalil terus lanjut tadi, mengamalkan mengamalkan bacaan Al-Quran dengan menentukan waktu tertentu tanpa ada dalil hingga mengamalkan suatu akidah yang tidak diajarkan oleh Allah ada juga mengamalkan bacaan Al-Quran dengan menentukan waktu tertentu contoh bacaan, ini saya kritik salah seorang ustadz yang mengajarkan seperti ini, tidak ada dalilnya ini disebut dengan ayat seribu dinar apa ayatnya dibaca seribu kali ulang lagi sampai seribu kali, disebut ayat apa? seribu dinar, tidak benar ada ayat ini ditulis dijadikan pajangan seperti jimat ditaruh di tembok tujuannya apa? biar dagangannya itu laris ini juga tidak tepat kenapa demikian? tidak perlu seperti itu untuk cepat cukih, cepat kaya biar dapat riski dan seterusnya kita buat bacaan tertentu tidak pakai dalil diakini punya hasil seperti ini seperti ini walaupun yang di ajarkan sini dari ustadz terkenal ini tidak masalah ustadz terkenal, ustadz kondang atau siapa masalahnya disini kita semuanya pakai standar tuntunan dari Nabi SAW ada juga akidah yang menyimpang contoh misalnya akidah yang ini baru tidak diajarkan oleh Nabi SAW sebagian kalangan itu meyakini kalau seorang muslim masuk neraka padahal dia masih ada iman kalau sudah masuk neraka tidak akan keluar-keluar dari neraka katanya kalau keluar itu bagaikan unta yang masuk dalam lubang jarum artinya mustahil kalau pernah dengar akidah semacam ini akidah keliru menyelisih akidah al-sunnah wal-jamaah karena dalam akidah al-sunnah wal-jamaah punya prinsip orang yang masuk neraka masih bisa dapat syafaat kalau masih punya iman orang yang masuk neraka pelaku dosa besar bisa dapat syafaat Nabi Nabi SAW mengatakan syafaati li ahlil kabairi min ummati syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku maka kalau dia buat keyakinan baru Nabi SAW tidak ajarkan masuk keyakinan bid'ah karena Nabi SAW tidak mengajarkan akidah ini namun sebagian kalangan ada yang meyakini seperti itu ini dalam masalah prinsip sudah keliru karena menyelisih prinsip yang sudah disepakati oleh ulama al-sunnah wal-jamaah terus lanjutnya banyak amal banyak amal harus sesuai dengan tuntunan tidak sekedar kita baca beramal banyak amal harus sesuai dengan tuntunan tidak sekedar kita banyak beramal lalu begitu pula dalam meyakini suatu akidah harus punya dasar begitu pula meyakini suatu akidah harus punya dasar amalan harus punya dasar akidah juga harus punya dasar ingat perbuatan bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada dosa besar ataupun maksiat lainnya ingat perbuatan bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada dosa besar ataupun maksiat lainnya karena bahaya bid'ah itu berikut ini ini sebutkan oleh imun lukaim ada 4 disini 1 membahayakan agama seseorang membahayakan agama artinya membuat amalan tidak diterima agaman aja jadi rusak menganggap kemalahan itu lebih baik dan seterusnya 2 membahayakan orang lain jadi ikut-ikutan berbuat sesuatu yang tidak ada tuntunan jadi ikut-ikutan berbuat sesuatu yang tidak ada tuntunan akhirnya kita kena dosa juga karena mengajarkan pada yang lainnya 3 orang yang berbuat bid'ah akan sulit sadar untuk taubat orang yang berbuat bid'ah akan sulit sadar untuk taubat karena ia merasa amalannya selalu benar 4 bid'ah itu menyelisih ajaran rosul dan selalu mengajak untuk menyelisih ajaran beliau terus jika ada setan yang mengajak manusia pada bid'ah dan itu berhasil maka dia akan diangkat juga jadi pembantunya iblis berarti naik jabatan gara-gara menyesatkan manusia lewat jalan bid'ah namun jahatan yang perlu diperhatikan disini bapak ibu-ibu sekalian tolong bisa menyingkapi dengan bijak ketika melihat masyarakat itu belum sadar akan tuntunan Nabi SAW ini saya cuma ngomong saja tadi namun untuk prakteknya ini akan sangat-sangat berat bapak ibu-ibu akan temukan di rumah sendiri belum bisa menerima ajaran seperti itu di lingkungan sendiri bahkan keluarga besar juga belum bisa menerima apalagi di mesjid ataupun lingkungan masyarakat saya selalu ingatkan perlu sabar untuk mengubah orang lain termasuk untuk meluruskan pada amalan yang sudah turun temurun itu ada ini harus penuh dengan kesabaran dan perlu menyingkapinya dengan bijak ingat yang pertama perlu dipahami bid'ah itu bertingkat-tingkat bukan satu derajat ada bid'ah yang derajatnya kafir ada bid'ah yang derajatnya itu dosa ada tidak semua bid'ah itu satu derajat tadi pembahasan kita coba mana yang lebih parah berdoa di kuburan tadi ataukah mengelakukan amalan zikir tadi yang bilangannya sampai seribu berdoa saya berdoa di kuburan minta di kubur mana yang lebih parah dengan bacaan zikir yang seribu tadi mana yang lebih parah zikir yang seribu berdoa di kubur berarti lebih ringan daripada zikir di kubur zikir seribu tadi berdoa di kubur pakai orang pakai jimat pakai penglaris tadi pakai susuk tadi dibandingkan dengan amalan-amalan yang tidak ada tuntunan tadi disini misalnya dicontohkan tadi dia punya amalan atau istilahnya itu wiri dan tertentu dengan orang pakai jimat pakai penglaris pakai susuk tadi mana yang lebih parah pakai jimat karena ini masuk musyrik tingkatannya nomor 1 yang tadi tingkatannya nomor 2 sehingga tidak bisa dipukul sama maka harus ada skala prioritas kita kejar orang untuk masalah ini yang kita bahas namun ternyata dia ada yang lebih parah daripada itu kenapa tidak ingatkan yang lebih parah dulu omong dia masih percaya dengan paranormal omong masih minta-minta ketika susah kepada orang pinter kan ada strateginya sehingga harus ada skala prioritas kemudian perlu nimbang-nimbang waktu, kondisi, keilmuan ketika kita menyampaikan hal ini pada orang lain kalau kita tidak setuju mendingan sudah diam saja karena kita itu masih belajar perlu menyampaikan dengan cara yang baik daripada kita marah-marah marah-marah malah sudah tidak diterima selamanya malah jadi jelek kalau kita malah langsung kerasin seperti itu tidak akan diterima padahal kalau kita pelan-pelan hal ini sikapnya dengan bijak nasihati dengan cara tertentu ada kiat-kiatnya tentu nanti penyampaiannya akan lebih mudah diterima pelan-pelan nanti apa yang sudah berlaku nanti kita ingatkan pelan-pelan juga seperti itu paham ini ya jadi tolong diperhatikan mana yang jadi skala prioritas ketika ingatkan orang lain intinya bapak ibu-ibu belajar saja dulu kalau memang ada yang ajak depan tidak usah diladenin pokoknya saya sudah punya prinsip saya ingin perbaiki diri saya ingin ikut yang sesuai dengan tuntunan dan ini untuk diri saya sendiri terlebih dahulu yang lain mau ikut ngajak dulu keluarga yang dekat kalau ada yang mau dengar alhamdulillah kalau ada yang tidak mau dengar ya sudah ini akan lebih enak menyikapinya tugas kita saya yakin dulu ada yang pernah hafal surat yasin ada ayat bunyinya wama alayna illal balagul mubin pernah dengar ayat ini enggak? apa artinya? tugas kita cuma menyampaikan saja bukan tugas kita untuk maksa orang bukan tugas kita untuk paksa dia untuk mengikuti sunnah ataukah bukan? tugas kita bukan di situ kita cuma tugasnya apa? menyampaikan maka enak kalau kita tugasnya seperti ini loh lihat ini oh saya sudah sampaikan mau terima enggak? itu bukan urusan saya maka ketika menyampaikan ya enak gitu dia tahu saya cuma menyampaikan saja jadi enggak ngotot-ngotot enggak maksa kasih contoh juga lebih bagus paham ya? kasih contoh lebih bagus karena tugas kita apa? wama alayna illal balagul mubin kita cuma sampaikan kadang kita cuma berikan contoh saja enggak usah ngomong wah saya mau zikir pada sholat sudah lah saya zikir sendiri-sendiri saja ya orang-orang kan tahu wah ini kok bapak ini kok zikir sendirian terus dia jadi imam juga enggak pernah keraskan setelah sholat oh berarti ini paling ini ada ajaran tertentu dengan ini orang-orang kan nanti cari tahu sendiri karena tugas kita cuma menyampaikan ingat ini prinsip ini baik-baik ini yang kadang kita lupa kita terlalu maksa orang padahal tugas kita cuma menyampaikan saja bukan membalikan hati Abu Talib pernah didakwahi Nabi kan? ketika sebelum meninggal dunia kan? Abu Talib masuk Islam enggak? Abu Talib sama Nabi masuk Islam enggak? enggak masuk Islam siapa yang dakwahi tadi? Rasul Rasul lebih bijak apa kita? Rasul lebih bijak menyampaikan ini pun Rasul enggak paksa enggak nodongkan senjata pada pamannya ayo kamu masuk Islam enggak sambil kamu berulang kali pamannya enggak mau ya sudah Abu Ja'ah dan Abdullah bin Abi Umayyah ada di sampingnya terus ya beritahu kepada Abu Talib wahai Abu Talib bahwa kamu mau meninggalkan tradisi nenek Moyamu yaitu ajaran Abdul Muttalib akhirnya dia ikut Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal akhirnya mati dalam keadaan tidak memeluk Islam namun tetap disampaikan enggak? disampaikan namun untuk terima hidayah tadi itu urusan Allah maka ingat hidayah itu ada dua yang pertama hidayah berupa berikan penjelasan penjelasan ini siapa yang berikan? semua orang bisa namun yang kedua hidayah untuk mendapatkan taufik untuk jadi baik untuk sholat untuk terima sunnah untuk terima ajaran Nabi itu wewenangnya Allah bukan kita manusia tugas kita cuma menyampaikan maka ketika itu kita tahu sadar seperti ini kita tidak rendahkan orang lain kita usnusun saja adik belum menerima mungkin belum waktunya karena ada kepentingan banyak loh disini dia belum menerima takmir besit kok belum menerima karena dia punya jamaah di belakang banyak alasan-alasannya banyak sekali tugas kita cuma nyampaikan maka menerima seperti itu enak sekali sudah? terus yang ketiga sekarang langkah ketiga diajak pada dosa besar diajak pada dosa besar atau alkabair dosa besar itu ada berapa? dosa besar ada berapa? 76 itu di buku Imam Az-Zahabi Al-Kabair namun lebih daripada itu itu cuma contoh-contoh yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair bisa lebih daripada itu karena dalam satu hadis Nabi SAW cuma sebut 7 jauhkanlah dosa-dosa yang membinasakan itu dosa-dosa besar namun dosa besar lebih daripada 7 Imam Az-Zahabi sebutkan sampai 76 ada yang sebutkan lebih daripada itu lagi sekarang dibacakan kalau langkah kedua tidak berhasil setan akan mengajak manusia untuk melakukan dosa-dosa seperti merdiri mabuk dan kelimpin dan diikuti orang lain nah setan akan ajak kalau sirik tidak bisa terjerumus dalam bit'ah tidak bisa baru diajak pada dosa besar nah dosa besar ini kalau parahnya dilakukan oleh seorang alim seorang yang berilmu dia seorang kiais seorang ustad malah jadi tukang mabuk malah sering main judi ini lebih besar bagi dirinya karena dia jadi contoh karena nanti orang lain itu pada ngikut dosa yang dia lakukan ini lebih besar dosa besar yang dia lakukan dibandingkan dengan orang-orang yang lain yang melakukan yang tidak jadi contoh yang tidak jadi panutan terus saya akan lebih semangat lagi menyesatkan alim semacam itu supaya membuat manusia menjauh darinya maksyat semacam itu pun akan mudah tersebar dan akan dirasa pula bahwa maksyat itu malah mendapatkan diri darah yang berhasil menyesatkan manusia dalam hal ini dialah yang nanti akan menjadi pengganti iblis ya menyesatkan manusia dalam hal ini akan menjadi pengganti iblis jadi intinya setelah bit'ah akan beralih pada dosa besar dosanya semakin besar lagi kalau yang lakukan adalah seorang alim juga dosanya semakin besar kalau ini berkaitan dengan rukun islam sampai-sampai imam ibn al-qaim perhatikan disini imam ibn al-qaim itu menyatakan dosa rukun islam apa saja berarti solat zakat ya misalnya solat ibn al-qaim katakan meninggalkan solat dosanya itu lebih parah daripada dosa besar yang lainnya seperti mabuk selingkuh minum minuman keras berjudi bunuh orang meninggalkan solat lebih parah daripada itu kata imam ibn al-qaim ini sepakat para ulama kata imam ibn al-qaim ini sepakat para ulama meninggalkan satu solat saja lebih parah daripada dosa besar yang lainnya karena ini kaitannya dengan rukun islam jadi ada dosa besar yang tingkatnya lebih besar daripada dosa-dosa yang lainnya terus langkah keempat diajak dalam dosa kecil diajak dalam dosa kecil atau as-soghoir terus jika setan gagal menyerumutkan dalam dosa besar setan akan mengajak pada dosa kecil jika dosa besar gagal diajak maka setan akan ajak pada dosa kecil terus dosa kecil ini juga berbahaya lihat hadisnya jawilah jawilah oleh kalian dosa kecil karena perempuan hal tersebut adalah seperti satu kawan yang tinggal di satu lomba baru datanglah seseorang demi seseorang membawa kayu sehingga macaplah roti mereka dengan bisnis sesungguhnya dosa-dosa kecil itu ketika akan diambil pemiliknya maka ingatkan membidiknya baca di bawahnya lagi maksud hadis maksud hadis jika dosa kecil terus menumpuk dan tidak terhapus maka dosa kecil akan membidiknya dirinya disini tidak ditunjukkan dosa besar karena jarang terjadi di masa silah dan dosa besar memang benar-benar dijaga agar tidak terjerumut di dalamnya demikian dijelaskan oleh Pak Menaui nah lihat kalau dosa kecil disini ini juga diingatkan karena kalau dosa kecil itu numpuk 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 terus maka akan jadi dosa besar karena kobaran api yang besar itu asalnya dari percikan api yang kecil gak mungkin langsung jadi besar pasti dari kecil dulu maka Nabi SAW tadi ingatkan Iyakum wa muhakkirotizunub jauhilah kalian dosa dosa kecil kalau dibiasakan terus akan jadi dosa besar terus Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali menyebutkan dosa kecil lama-lama bisa menjadi besar karena satu menganggap remeh dosa kecil tersebut ya Imam Ghazali menyebutkan dosa kecil lama-lama bisa menjadi dosa besar satu karena menganggap remeh dosa kecil tersebut terus dua dua terus menerus karena ingatlah yang namanya dosa sesekat seseorang menganggap itu begitu besar atau berbahaya menjadi kecil di sisi Allah sebaliknya ketika maka itu dianggap remeh maka menjadi besar di sisi Allah nah yang kedua kalau tadi itu menganggap remeh dosa kecil itu malah jadi dosa besar terus menerus dalam berbuat dosa itu juga akan numpuk numpuk terus dan akhirnya menjadi besar dan ini tanda bahwasannya orang itu meremehkan dosa ini yang menyebabkan dosa kecil itu bisa menjadi besar ditambah lagi ada dosa kecil juga bisa menjadi besar ada sifat yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Ibn Kudama dalam kitabnya Muhtasur Min Hajil Qasidin beliau katakan yang ketiga tidak disebutkan disini kalau dosa itu dilakukan oleh seorang tokoh dosa kecil itu dilakukan oleh seorang tokoh panutan kiai ulama ustad walaupun dosa kecil orang-orang menganggapnya biasa maka akhirnya jatuhnya adalah dosa besar terus langkah kelima langkah kelima disibukkan dengan perkara mubah yang sifatnya boleh tidak ada pahala dan tidak ada sanksi di dalamnya disebutkan disibukkan dengan perkara mubah waktunya habis dengan perkara mubah contoh lanjut di bawahnya karena sibuk dengan yang mubah mengakibatkan lompat dari pahala waktu yang berharga jadi terbuang sia-sia ada yang sibuk dengan main game motor tidak lupa akan yang wajib seperti tolong nah mubah disini tau mubah ya hukum itu kan ada 5 wajib sunnah mubah makro haram yang gak kena hukuman itu yang mubah mubah ini gak kena hukuman namun ini akan kena hukumannya ada kalau orang tersibukan dengan wah waktunya itu habis dengan yang mubah saja maka hukumannya yang pertama luput pahala ya hukuman yang pertama luput pahala ini kata ini sudah jadi kerugian tersendiri dia sibuk dengan yang mubah luput pahala sudah jadi kerugian tersendiri yang kedua kalau yang kelima ini sibuk dengan yang mubah lama kelamaan akan melalaikan dari yang wajib atau terjerumus dalam yang haram atau terjerumus dalam yang haram anak-anak sibuk main game terus sudah dewasa sudah wajib sholat sebenarnya karena sibuk main game maka waktu sholat dia tidak pedulikan lagi mau azad di masjid mau kumandang azad mau orang tuanya panggil pun kalau dia sudah gandrung dengan main game tadi dia akan terus main kewajiban dia akan tinggalkan sholat akan dia tinggalkan orang tua tidak di pedulikan juga nah terus dibawahnya lagi jika setan jika setan tidak mampu menggoda dalam tingkatan kelima ini maka seorang hamba akan benar-benar sama secara waktunya dia akan tahu bagaimana sama halnya waktu dia pun tahu dia pun tahu ada nikmat dan ada asibat jelek jika tidak menjaganya dengan baik jika tidak mampu dalam langkah kelima maka setan berhali pada langkah yang setan jadi setan itu akan kerja ini sampai waktu seorang itu yang berharga itu jadi sia-sia dan ingat seseorang itu akan memanfaatkan waktu jadi sia-sia ini kalau menemukan dua keadaan ini yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis waktu orang itu jadi sia-sia kalau menemukan dua keadaan yang pertama keadaannya sehat yang kedua punya waktu luang yang pertama apa keadaannya sehat yang kedua punya waktu luang coba kalau dua ini terkumpul nganggur itu akan lebih banyak daripada isi dengan ibadah namun kalau satu ini hilang dalam keadaan sakit punya waktu luang pun tidak bisa apa-apa sebaliknya dalam keadaan sehat super sibuk juga tidak bisa lakukan aktivitas apa-apa karena dia sibuk dengan aktivitas yang kesibukannya tadi maka dua ini akan membuka peluang orang itu untuk memanfaatkan waktu sia-sia terus langkah yang ke-6 yang terakhir disibukkan dengan amalan yang kurang afdol disibukkan dengan amalan yang kurang afdol padahal ada amalan yang lebih afdol lanjut jika dia sudah menjaga waktu dengan baik setan akan menggoda manusia supaya dia lukut dari pahala amalan yang lebih utama dan dia terus tersibukkan dengan yang kurang afdol disini saya contohkan contoh di bawahnya contoh sibuk dengan ibadah enggan mau menimpa ilmu agama sehingga beribadah apalakal sibuk dengan ibadah enggan untuk ngaji enggan untuk nuntut ilmu perlu dipahami malah perkataan para ulama sebaliknya imam ibn al-mubarak abdullah bin al-mubarak mengatakan kita ngaji nuntut ilmu itu sudah termasuk ibadah namun orang itu taunya saya mau ibadah mau zikir mau sholat sholat saja gak usah ngaji padahal nuntut ilmu itu ibadah yang paling afdol karena akan membetulkan ibadah ibadahnya malah tambah bagus ibadahnya itu malah tambah perfect ibadahnya tambah berkualitas karena sesuai dengan tentunan contoh lagi contoh lagi sibuk dengan berdakwah di negeri yang jauh gak lupa untuk menambah ilmu untuk dirinya dia berdakwah dimana-mana keliling dimana-mana dengan teman-temannya pergi kemana-mana dakwah untuk keluarga sendiri lupa sampai menuntut ilmu untuk dirinya sendiri juga lupa harusnya yang lebih dipentingkan dakwah pada orang yang terdekat daripada orang yang jauh waktunya memang sibuk untuk amalan seperti itu namun ada sesuatu yang dia tidak perhatikan keluarganya sendiri didakwahin atau dirinya sendiri memperbaiki diri dengan ilmu sehingga seorang kiai seorang ustadz seorang shes seorang ulama itu butuh ngaji juga bukan hanya ngisi terus harusnya ilmunya itu ditambah terus bukan sekedar ngisi ada waktu untuk dia belajar ada waktu untuk dia berdakwah ada waktu dia bersama keluarganya ada waktu untuk dia nasih hati anak istrinya ada jadi kesimpulannya terakhir itu moga kita dimudahkan oleh Allah dijauhkan itu ada kata ya dijauhkan ya lupa dijauhkan dari enam perkara yang menjadi incaran setan satu syirik dan kekafiran dua bid'ah amalan yang tidak ada tuntunan tiga dosa besar empat dosa kecil lima sibuk dengan perkara yang mubah sehingga waktu habis sia-sia enam sibuk dengan hal yang kurang utama padahal ada hal yang lebih utama dan orang setan incar bukan hanya pilih satu saja tidak ada yang syirik melakukan bid'ah juga ada dosa besar juga ada tiga berarti sekaligus ada yang bisa enam-enam ya ada yang bisa enam-enamnya jangan dikirain setan cuma cari satu bisa seorang itu diincar enam-enamnya semuanya dilakukan dia pelaku syirik dia juga pelaku bid'ah dia juga pelaku dosa besar dosa kecil juga dilakukan waktu-waktunya habis juga sia-sia juga dalam hal yang kurang ibadah yang kurang afdol malah dia itu tinggal dia lakukan ada ibadah yang lebih afdol ada yang seperti itu wallahu'alam bisawab pembahasan kita sampai pada enam ya kia tadi setan enam cara setan menyesatkan manusia ada pertanyaan bisa langsung silahkan ini yang bertanya langsung kalau pada anak ini kan kita punya kuasa siapa siapa yang melihat kemungkaran maka dengan tangannya orang tua itu bisa merupakan kemungkaran dengan tangannya berarti punya kuasa maka bukan hanya sekedar contoh saja dinasihatin terus ditambah dengan doa contoh iya namun nasihat terus tetap ada seperti itu ada lagi yang langsung ya tentang sholat kita sedang sholat fardu terus mbak dia lalu ada yang nepuk pundak dari belakang dia ingin jamaah dia mau sholat wajib dia tahunya kita sedang sholat wajib taruh antung mbak dia dua rokaat dia ingin sholat di belakang kita dia sholat wajib berarti imamnya sholat sunnah jamaahnya sholat wajib boleh atau tidak kenapa boleh apa dalilnya wallah walam saya cuma ikut-ikutan saja apa dalilnya beberapa sahabat itu biasanya sholat isya itu sempat ikuti nabi sallallahu sallam ini sahabat mereka bermakmum isya dengan nabi sholat wajib ketika selesai sholat isya jamaah di kampungnya itu nunggu juga nunggu juga untuk melaksanakan sholat isya maka mereka pergi ke sahabat ini pulang lagi ke kampungnya untuk sholat isya lagi padahal sudah sholat isya berjamaah dengan nabi nah sholat isya disini yang kedua itu namanya bukan mengulang disini dia sholat sudah benar tadi namun ingin jadi imam untuk mengimami orang sholat isya juga berarti yang dilakukan sini sholat sunnah imamnya sholat sunnah makmumnya itu sholat wajib ada beda niat ini jadi dalil bolehnya ada juga dalil lain-lainnya nabi sallallam itu pernah lihat ketika nabi sallallam itu sedang sholat ada jamaah yang duduk di luar nabi sallallam sedang sholat di dalam masjid ketika selesai sholat nabi sallallam tegur mereka kenapa kalian tidak ikut sholat kenapa kalian tidak ikut sholat maka jamaah ini katakan kami sudah melaksanakan sholat di sana kemudian rasul sallallam katakan kalian ikut sholat saja bagimu nanti dihitung sholat sunnah berarti imam sholat wajib jamaah sholat sunnah imam sholat wajib jamaah sholat sunnah maka kesimpulannya dan ini pendapat dalam mazhab syafie beda niat antara imam dan makmum itu boleh saya ulang beda niat antara imam dan makmum itu boleh baik disini walaupun beda jumlah rokaat walaupun juga disini berbeda dalam hal sunnah dan wajib jumlah rokaat juga bisa contoh apa jumlah rokaat imamnya 4 makmumnya 3 mungkin gak imamnya 4 makmumnya 3 makmumnya atau tidak apa contohnya imamnya 4 makmumnya 3 makmumnya musafir baru pulang safar dapati imam sedang sholat isya dia belum sholat maghrib berarti kan harus sholat maghrib dulu baru sholat isya karena urutannya kan maghrib dulu baru isya sekarang imamnya 4 makmumnya berapa 3 beda gak beda ya disini beda niat imamnya dalam jumlah rokaatnya 4 makmumnya itu 3 ada masalah gak disini untuk melakukan ini makmumnya ikuti imam ada masalah atau tidak cara melakukannya gimana imamnya cuma 4 imamnya 4 makmumnya 3 solusinya gimana ketika imam itu 3 rokaat makmum selesaikan 3 rokaatnya dikarenakan makmumnya sholat maghrib 3 rokaat tidak bisa sampai 3 rokaat ini jadi 4 berarti dia rampungkan disitu dia salam setelah itu bangkit lagi masih bisa dapat 1 rokaat bareng imam nanti dia tinggal tambah lagi 3 rokaat untuk sholat isyak atau dia tunggu nanti dia duduk di rokaat ketiga karena makmum cuma 3 rokaat saja ketika imam mau tahiyat dia ikut tahiyat lalu salam bareng imam nanti sholat isyak dia kerjakan sendirian bisa dengan dua cara seperti itu jadi kesimpulannya boleh ada beda niat antara imam dan makmum bagaimana cara kita mengirimkan doa untuk orang tua dan saudara kita yang sudah meninggal kirim doanya bagaimana apa tidak bisa berdoa saya berdoa disini orang tua keluar kerabat saya meninggal dunia bisa tidak nyampe atau tidak saya berdoa sekarang nyampe atau tidak nyampe tanpa khususkan waktu tertentu doanya bebas kalau tidak bisa pakai doa seperti tadi ini doa ketika sholat jenazah pakai doa yang lain tanpa kaitkan dengan waktu tertentu tanpa juga ikutkan orang banyak untuk doakan cukup saya sudah nyampe jika kita sholat sunnah sebaiknya kita juga membaca doa iftidah atau tidak pengerjaan sholat sunnah dengan sholat wajib itu sama kalau sholat wajib itu ada baca doa iftidah sholat sunnah juga ada baca doa iftidah tetap baca bahkan nabi sallallam punya doa doa iftidah sendiri ada untuk sholat sunnah khusus contoh sholat tahajud nabi sallallam itu punya doa khusus untuk iftidah Allahumma Rabbah Jibro'ilah wa Mika'ilah wa Israfilah dan seterusnya itu doa iftidah khusus untuk sholat tahajud bolehkah kita membaca ta'awus dalam sebelum memulai sholat baca ta'awus sebelum memulai sholat yang ada baca ta'awus itu sebelum memulai baca Al-Quran fa'idha korok Al-Quran fasta'id billahi minas shaitan rojim ketika engkau itu membaca Al-Quran maka mulailah dengan bacaan ta'awus ada tiga model apa saja dua tiga boleh ganti-gantian baca jangan cuma satu saja doa iftidah ada berapa macam banyak baiknya itu hafal semua ganti-ganti semuanya doa ruku ada berapa macam ada subhanahu rabbil azim ada subhanahu rabbana wabiham dika allahu makfirli ya kan ada subhun kudus rabbul mala ikati warroh ada seperti itu baiknya ganti-ganti bacanya mohon penjelasan kenapa kita tidak boleh merayakan ulang tahun bahkan tidak boleh mengucapkan happy birthday selamat ulang tahun kepada teman kenapa tidak boleh rasul s.a.w. itu berpuasa pada hari senin karena apa hari lahirnya ingat syariatnya itu puasa namun ini berulang setiap pekan namun ini bukan jadi dalil untuk merayakan ulang tahun kalau merayakan seperti ini berarti setiap pekan kamu harus sesuaikan namun tidak seperti itu karena ada yang pakai dalil seperti ini tidak benar dalilnya maksudnya dari sisi pemahamannya tidak benar sehingga untuk hal tadi ini sebenarnya cuma mengikuti tradisi non muslim ya kita muslim itu punya tradisi sendiri cara untuk beribadah ataupun untuk keseharian sendiri maka baiknya tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh non muslim tadi di masjid komplek kami sering terjadi penyalahgunaan dana masjid dari umatnya itu misalnya mengadakan pengajian pengajian bid'ah atau mengaji imam atau usad al bid'ah dan penggelapan dana yang lainnya jadi ada dua kubu Dewan syurah masjid yang anti sunnah sementara sebagian jemaah sudah hijrah ke islam yaitu mengikuti al quran dan as sunnah bagaimana cara kita bersikap apa hanya bisa membicarakan di belakang atau bersabar dan mendoakan pilih yang terakhir sabar-sabar dan mendoakan gampang kalau jawabnya begini itu sabar yang mendoakan saya selalu ingatkan jemaah itu tolong sikapnya itu gak langsung ini merasa pusing dengan hal ini wajar yang itu nentang yang ini nentang malah bagus kalau nentang kalau mulus-mulus saja malah gak asik coba kalau bapak-bapak main bola gak ada lawannya coba masukin bola sendiri dalam gawang seru gak? gak seru lah gak ada lawan gak ada bank gak ada keeper langsung masukkan bola sendiri gak ada lawan seperti ini kan melatih sabar melatih strategi melatih cara da'wah melatih gimana untuk memenyerang memenyerang dari tengah atau samping kanan samping kiri karena ada metodenya masing-masing perlu atur strategi dan ini ini nanti kata-katanya itu diubah ini biar nanti tidak langsung jatuhkan orang pengajiannya bid'ah yalah namun baiknya gak usah lah bilang ustadnya itu ahli bid'ah seperti itu ini kelihatan kasar kalau saya itu menurut mudah-mudian dia belum dapat tofik saja sehingga nanti pelan-pelan nanti bisa berubah kata-katanya diubah seperti itu kita akan jatuhkan orang namun kita anggap wah ini mungkin ustadnya ini belum paham mudah-mudian suatu waktu nanti bisa paham seperti ini kan kita sudah funis dia nantinya kita gak tahu kan Allah berhidayah nanti untuk ustad itu suatu waktu nanti bisa berubah mungkin belum ada ustad yang memberitahu dia belum ada yang nasihati mungkin nasihatnya juga kurang intensif mungkin nasihatnya cuma sekali-sekali butuh terus menerus dan ada yang senang diberi nasihat seperti itu beri masukan baik-baik senang mau berubah sehingga saya kurang pas kalau bilang ini wah ustad ahli bit'ah gak kayak gitu dong belum tentu dia ini belum tentu dia itu tidak dapat hidayah selamanya suatu waktu nanti dapat hidayah doakan baik untuk dia tadi ustad bilang untuk dakwah alul bit'ah di lingkungan terdekat perlu sabar bagaimana caranya untuk menyelamatkan masjid di depan rumah kita dari ketua pengurus yang anti sunnah dan ahli bit'ah ini sebut ormas lagi saya gak mau sebut ormas mohon sharing pengalamannya apa cukup kita bersabar dan berdoa iya solusinya cuma itu saya gak bisa ke solusi lain jadi bersabar 10 tahun masya Allah 10 tahun dapat pahala terus loh walaupun depan rumah itu kok masjid saya belum berdoa sudah pakai pegang prinsip musolat di situ bermuamalah dengan baik senyum pada orang di situ kan nanti lama-lama kelamaan dapat didaya lama-kelamaan dapat didaya kok kita putus asa terus seperti ini solusinya sabar dan ngatur strategi bangun cara lain untuk pendekatan saya gak mau dekati dengan cara mau terangkan dia langsung gitu dan saya gak senang debat maunya kasih contoh saja jadi dengan dia kalau mau berhadapan orang seperti ini cukup kasih contoh bicara dengan dia itu baik-baik juga apalagi kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik terus bisa memberikan dia bantuan dengan baik hati itu gampang luluh kalau itu diberikan nasihat dengan baik dan juga ada bantuan-bantuan yang diberikan sering kasih patamirnya itu makanan sering kalau ada sisa snack untuk pengajian kasih juga untuk warga kalau kita gak setuju dengan selamatan kematian bukan berarti semua cara kematian itu ditinggalkan apa yang bisa dilakukan layat kan layat disini bahasanya apa ta'ziah ta'ziah datangi itu terus selain ta'ziah nyolatkan kan sedikit orang yang mau nyolatkan cuma mau datang mau nyumbang saja masukin kalau di desa itu masukin uang dalam amplop terus masukin dalam kotak itu saja solat enggak cuma datang ngobrol-ngobrol saja kita enggak datangi bawa jamaah banyak solatkan terus apa lagi yang bisa dilakukan tadi kalau bisa mandikan ikut-ikut mandikan enggak fani sampai juga nanti ikut menguburkan kalau perempuan enggak perempuan cukup nyolatkan saya disitu kan bisa dilakukan enggak semuanya ditinggalkan kan loh kita kok langsung poni semuanya salah akhirnya enggak mau solatkan enggak mau datangi seterusnya seperti itu enggak ini enggak benar seperti ini perlakuan sama muslim apa kewajiban kita terhadap orang yang meninggal dunia ada berapa empat memandikan mengafani menyolatkan menguburkan ini fardu kifayah ini pilih salah satu yang bisa dilakukan pengaruhnya besar sekali kita dengan masyarakat enggak pernah akur enggak pernah mau bergaul enggak mau pernah bantu kalau di desa ini enggak seperti ini kita perlakukan kita enggak ikut itu cari solusi lain AC mau sholatkan bawa jamaah banyak kumpulkan jamaah semuanya nyolatkan itu memang nyolatkan masalah itu muslim kok kan dapat hidayah nantinya keluarganya lihat Masya Allah ini kok orang haji yang menyolatkan keluarga saya dengan jumlah yang banyak seperti ini kan pelan-pelan didapat hidayah nanti tanpa kita ngomong loh itu datang cuma nyolatkan masa enggak boleh nyolatkan orang mati zikir pagi petang jumlahnya seratus jika sedang mepet waktunya boleh dibaca berapa apakah boleh dibaca cuma sepuluh saja yang jumlahnya seratus apa istighfar bisa nyicil apalagi jumlahnya seratus lagi itu bisa cukup baca sepuluh saja contoh lagi ada solusi dari Nabi SAW juga misalnya zikir pada sholat subhanallah baca berapa 33 alhamdulillah 33 Allahuakbar 33 dalam riwayat yang lain disebutkan subhanallah 10 alhamdulillah 10 Allahuakbar 10 dalam satu hari kalau dibaca berarti 30 kali 5 150 hitungannya di akhirat jadi seribu lima ratus karena satu kebaikan dibalas dengan 10 solusinya seperti kalau sibuk ada yang tadi zikir subhanallah 33 ganti 10 subhanallah 10 alhamdulillah 10 Allahuakbar 10 di masjidikat rumah saya ada amaran wirid baca barjanji mengganggungkan Nabi Muhammad SAW setiap malam Jumat antara maghrib sampai Isya sampai kadang Isya berjamah juga telat tidak tepat waktu apakah termasuk ajaran yang tidak dibenarkan bagaimana cara mendakwai jika hal demikian tidak benar apa hukumnya menjadi makmum dari imam sholat yang bacaannya tidak fase atau tidak sesuai dengan kaedah tajwid yang benar masih mesti dekat rumah ini yang pertanyaan yang terakhir yang tadi bacaannya tidak bertajwid tajwid itu ada hukum-hukumnya tidak semuanya wajib tidak semuanya wajib ada kaedah atau aturan-aturannya ini bisa ditemukan cuma dalam buku Fikimadhab di dalam buku Fikimadhab Syafi'i ada kitab yang disebut Syafi'i Natun Naja ada ketentuan baca tajdid dalam surat Al-Fatihah itu dimana saja ini harus dipenuhi dalam bacaannya kalau panjangnya dibaca pandang tidak boleh yang panjang dibaca pendek tidak boleh kalau itu sudah dipenuhi maka sudah dikatakan sah walaupun makhari juluhurufnya belum pas kecuali kalau makhari juluhurufnya itu merubah makna contoh sebagian kalangan bacanya wa iya kanastangin a'in dibaca nga a'in dibaca nga merubah makna tidak boleh merubah makna tidak boleh ini bermasalah namun kalau di luar itu tadi tasdidnya sudah benar panjang pendeknya sudah benar sudah selama tidak merubah makna mau pakai perfect bacaan tajwidnya gak bisa untuk imam masjid kita apalagi masjid awam sehingga gak bisa ini minta perfect dari imam gak bisa ada standarnya nah terus nanti tentang tadi bacaan berjanji atau widet seperti itu ya memang bacaan ini ada dari sisi makna nanti ada sisi yang bermasalah karena ada pujian-pujian yang kurang tepat pada nabi sallallahu alaihi wasallam namun disini ya ditanyakan ditanyakan solusinya gimana tadi solusinya apa berarti sabar gimana lagi ini masyarakat seperti ini ini cuma karena kurang ilmu majelis ilmu belum masuk sehingga mungkin saran saya cari ustadz di jakarta masuk di kalangan masjid seperti itu yang bisa menyampaikan bahasa sesuai dengan bahasa yang mereka pahami sampaikan pelan-pelan gak mesti nyinggung amalan ini dulu ini biarin dulu nanti wong dia belum ngaji belum masuk masjid ini sudah dibahas ya gak bisa gak bisa kita datang masuk rumah orang langsung nyerang nembak gak bisa bertahan dulu pelan-pelan nasihatinya ya makanya metode saya itu pelan-pelan saja makanya saya lebih senang itu mengajar orang yang bodoh gak bisa apa-apa sampai jadi bisa dibandingkan orang yang sudah bisa sok pinter ya saya kurang pas gitu pada saya datang di pengaji nanti dibantah terus ah mendingan cari orang bodoh saja yang saya ngisi yang gak bisa apa-apa ya yang diluruskan gitu itu lebih enak ya saya tuh kadang datang ke Jakarta terus saya malasnya gitu setiap saya ngisi nanti aduh ada yang komentar kayak gini lagi ah sudahlah saya cari masjid orang biasa saja itulah yang selawatan-selawatan terus itu saya lebih senang saya pernah masuk di kampung Betawi disini itu ada jemaah yang undang saya tau bahasannya apa Ustaz tolong bahas bid'ah tau bahasannya saya bahas itu namun dengan bahasa tidak ada suatu pun kalimat kata yang saya keluarkan dengan kata bid'ah gak ada saya cuma katakan amalan ini tidak ada tuntunan amalan ini tidak ada tuntunan tau saya masuknya bagaimana saya masuk itu baca selawatan dulu yasinan dulu saya biarin saya mau masuk kok saya mau ngisi ngaji saya gak ikut yasinannya itu sudah baca duluan kok saya datangnya belakangan di kampung Betawi disini saya pakai logika-logika aja pendekatannya dengan logika seperti ini gak usah banyak dalil padahal suruh bahas bid'ah itu berat sekali bagi saya ada proposal untuk perayaan maulid untuk sumbangan bagaimana menyikapinya kalau tidak menyumbang tidak ada masalah gak apa-apa gak usah nyumbang namun ini ini biasanya orang kota kalau gak nyumbang gak apa-apa ini beda dengan orang desa loh orang desa itu semuanya harus nyumbang harus kompak satu gak nyumbang kena masalah itu kor desa kalau di Jakarta disini gak masalah gak usah nyumbang gak apa-apa kalau desa saya gak bisa solusinya gimana dia terpaksa nyumbang dengan keadaan terpaksa dan tidak meyakini acaranya dia cuma keluarkan saja oh saya dipaksa istilahnya dipaksa jadi beda gimana kalau tangga itu mengundang untuk tahlilan di hari kedua dan ketiga ini orang kota apa orang desa ini orang kota ya weh seorang desa gak usah datang kalau orang desa ya dia bingung ini kalau di desa bukompak sekali ini yang harus ada yang buat minum di belakang ada harus yang masak-masak harus ada yang ngelayani tamu harus ada yang baca disitu ada ini satu RT semuanya harus hadir gak boleh satu yang absen gak boleh absen dikucilkan salah satu dikucilkannya gimana nanti pembagian kurban kamu sendiri yang gak dapat serius ini ya serius satu ini saya gak dapat sakit hati ini betul karena orang desa itu gotong royong kompak bersama-sama terus maka wajar kalau semua itu ngaji ngajinya bareng-bareng terus bawa satu truk datang tuh kalau semua jadi baik semuanya ngajinya bareng-bareng satu gak ngaji kena masalah kalau kita kebalikan kalau di Jakarta kan gak bisa kayak gini kan gak bisa desa bisa ini kompleks apa namanya ini menteng cikini satu cikini ngaji semua satu gak ngaji kena masalah yang gak ngaji kayak gitu di desa makanya wajar kalau di desa saya ngajinya ribuan-ribuan satu masjid terima semuanya tuh datang gak boleh absen kalau satu kalau ada acara pas ada orang meninggal misalnya ini satu masjid ini gak datang semua kompak gak datang itu minta izin gak datangnya ustad saya mohon maaf saya sama jamaah gak bisa datang kami minta izin coba lihat ibu-ibu gak pernah minta izin kan kalau absen kan gak ada kan enggak saya dapat sms nih ustad saya gak bisa datang masya Allah ini saya gak pernah temukan kalau saya di kota kalau ngisi itu mau absen absen saja iya kan iya ini izin sampai yang izin itu kepala yang izin itu kepala-kepala toko-toko penting coba saya pernah ngundang bupati bupati minta izin juga saya gak bisa datang ustad saya sudah kasih undangan gak bisa datang minta izin lagi ya Allah kayak gitu coba sadar ilmu itu penting mereka jadi jangan heran kalau di tempat saya itu kajiannya itu banyak satu masjid terima satu masjid itu datang ya satu masjid terima satu masjid itu datang bisakah berdoa dalam sujud pakai doa bahasa Indonesia gak boleh saya ulang doa pakai bahasa Indonesia dalam sholat tidak boleh dalam hati dalam hati doa tidak dianggap ini masyid syafi'i bacaan kalau dalam sholat itu minimal bibir itu gerak gerak gak mesti suaranya keluar juga yang penting ini gerak itu namanya baca doa juga gitu nah terus gimana apa dalilnya kok tidak boleh pakai bahasa Indonesia dalilnya hadis muawiyah muawiyah itu ketika sholat itu pernah mendengar sahabat di sampingnya itu bersin kalau bersin baca apa alhamdulillah muawiyah dengar dia baca yarhamu kallah yarhamu kallah lalu jamaah ini satu deret semuanya memandangi muawiyah pandangi muawiyah muawiyah nambah lagi ngapain kalian liat saya ngapain kalian liat saya dia nambah omongan lagi ngoprol ketika sholat pada sholat nabi s.a.w. tegur muawiyah masya Allah muawiyah itu puji nabi s.a.w. nabi tidak menghardik saya tidak memukul saya tidak memarahi saya masya Allah beliau nasihatnya lembut sekali dia cuma mengatakan wahimu awiyah dalam sholat itu tidak boleh ada kalam manusia kalam manusia itu maksudnya kalau kita itu bahasa Indonesia ngobrol gak boleh bahasa Indonesia gak boleh termasuk juga doa terus solusinya apa solusinya apa kalau begitu untuk berdoa tadi dalam sholat meskipun sholat-sholat bu dalam mazhab syafi'i para sholatnya batal dalam mazhab syafi'i cuma pilihan ini liat pilihannya pilihan yang ketiga tidak pilihan cuma dua satu doanya dari Al-Quran atau hadis dua doanya itu dari bahasa Arab yang kita rangkai tiga doa dengan bahasa Indonesia bahasa non-Arab tidak boleh dua solusi saja tadi dari mazhab syafi'i hafal gak doa-doa dalam bahasa Arab hafal gak doa sapu jagad hafal gak semuanya ya sudah itu saja dipakai untuk minta macam-macam contoh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh contoh-contoh amalan yang tidak ada tuntunan contoh perkara mubah perkara mubah itu apa yang tidak dihukumi wajib tidak dihukumi sunnah tidak dihukumi makro tidak dihukumi haram contohnya apa olahraga itu mubah atau tidak mubah jalan-jalan mubah jalan-jalan ke mall jalan-jalan ke mall ya mubah nanti kalau ada tambahan-tambahannya bermasalah main game main game mubah perkara yang tidak dihukumi wajib sunnah haram makro tidak ada hukumnya maka mubah itu yang dimasukkan mubah contoh-contoh amalan yang tidak ada tuntunan aduh banyak sekali masalah ini perlu perbaikan pelan-pelan ini yang tanya orang kota kan ini tadi kan sebagian bitnya sudah saya sebutkan bagaimana mengajarkan anak laki-laki yang sudah dewasa solatnya yang lima waktu tidak rutin ke masjid sudah diingatkan masih belum juga bapaknya solat di masjid ataukah tidak ini kalau bapaknya belum solat di masjid berarti suruh bapaknya solat di masjid kemudian kalau bapaknya sudah solat di masjid ngajak anaknya terus setiap kali solat lima waktu tidak putus-putusnya dia ngajak masalahnya ini biasanya terjadi orang tuanya baru sadar belakangan datang ke masjid anak-anaknya belum sadar itulah yang berat maka sekarang perbaiki diri orang tua itu beri contoh dulu baru kemudian ngajak anaknya kalau sudah diajak berulang kali diajak terus sampai tambah juga dengan doa tidak putus-putus doa tersebut untuk anak ada lagi yang tanya langsung walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh suara mu'alaf jelas belajar solat lagi-lagi apa perempuan terus gimana dia mau berdoa sekarang al-fatihah bisa enggak iya maka butuh belajar nanti setiap solatnya sesuai yang dia mampu dulu sesuai dengan yang dia mampu dulu iya kalau masalah niat cukup dalam batin karena ibu tanya doa dalam solat yang kalau niat ini beda niat cukup dalam batin saja tanpa pakai kalimat-kalimat tertentu dalam hati saya bilang enggak ini juga saya baca dari kitab al-sunnah juga sama ini kitab syafi'i ada tulisan saya nanti cari di website hukum berdoa dengan bahasa non-arab dalam solat ada bahasanya di rumahesaw.com itu pembahasannya dari kitab syafi'i seperti itu pembahasannya tadi jamat takhir berarti maghrib dulu ataukah isya kita mau kerjakan di waktu isya dahulukan sholat sesuai dengan urutan waktu berarti maghrib dulu baru isya kalau zuhur asar berarti zuhur dulu baru asar enggak enggak sesuai dengan waktu enggak sudah bu sudah sekarang ibu ini posisinya apa dulu tetangga ya sudah lah saya mau nasihati enggak datang ibu nanti di omongin tetangga terus kalau menyediakan makanan terus makanannya masih boleh dimakan masih halal enggak boleh siapa yang bilang enggak boleh iya menyusahkan kan bukan berarti makanannya jadi haram cuma kita diperintahkan untuk membantu kalau ada yang meninggal dunia zikir petang mulainya habis maghrib saya pendapatnya habis maghrib terserah saya dong saya habis maghrib dari yang mana lihat di website saya sudah bahas berdasarkan dalil kalau doa tadi yang bahasa boleh kan kilafiyah ya kilafiyah namun kalau pakai mazhab syafi'i mazhab syafi'i doa bahasa nisya dalam sholat sholatnya batal kalau enggak percaya buka di kitab syafi'i ya kan sini rata-rata syafi'i ya baca di kitab syafi'i ada seperti itu penjelasannya ada lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi itu berkaitan dengan selaku nah selaku di kitab itu melakukan 10 tahun jilat setiap hari dan dengan itu adalah berkaitan dengan masalah rohinya masalah fashion dan masalah hati pakai itu namanya di tempat pemain ya nah itu hanya dilakukan pada selaku-selaku itu dilakukan pada selaku-selaku lain sama lain pertanyaan saya tuh karena yang berhasil baca nah jilat itu terkadang mendesak darurat dan sebagainya dan boleh dilakukan untuk soal-soal lima waktu iya harusnya soal-soal lima waktu semuanya terus iya 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 kalau itu kunat nazilah yang tepat ya setiap sholat lima waktu dalam sholat jahar terutama berarti sholat subuh, maghrib, isya, di rohka terakhir itu nanti ada tuntunan seperti itu kemudian kunat nazilah nanti masa waktunya satu bulan ya kunat nazilah nanti dibaganya satu bulan namun setiap sholat lima waktu kemudian tadi baiknya sih kompak seluruh mesjid di Indonesia bisa ya kompak untuk kunat nazilah kompak ini ya paling mungkin kalau kemenak itu bersuara ya kalau kemenak itu bersuara satu suara nah itu baru kompak untuk masalah ini jadi mungkin itu istiat dari mesjid tadi ya diberitahu saya nasih hati saja ya apa baiknya ditanyakan ke kemenak atau ke kementerian seperti kementerian agama itu pasti ada jawaban karena seperti ini biasanya nanti dari MOI ataupun kemenak ya akan memberikan jawaban untuk hal itu ada lagi contoh nah itu kan hasil istihat kalau ini saya tidak salahkan yang pada asar enggak namun saya memilih pada maghrib kalau masalah kunut ada sebagainya mengatakan itu masuk dalam bid'ah ada yang katakan tidak ada kurang tepat dalam pendalilan namun masih dalam masalah silafia sehingga Imam Ahmad sendiri masih mengaminkan kunut subuh perbedaan paling signifikan yang paling mungkin sekali dilihat ada dalil jelas atau tidak dalilnya ini kot-i atau tidak itu saja dan permasalahannya masing-masing nanti berbeda-beda contoh misalnya biji tasbih pakai biji tasbih itu masuk bid'ah atau tidak kalau saya tidak menganggap bid'ah biji tasbih masih boleh pendalilannya dulu ya poro sahabat menghitung juga pakai biji-bijian ketika menghitung zikir sehingga tidak dimasukkan disini tasyapu dengan muda atau ini sebagai amalan baru tidak karena dulu sudah ada pensyariatannya ya maka lihat dalil mana yang paling kuat dalam masalah ini kalau dalam masalah perbedaan pendapat sebenarnya kalau belum paling enak itu kalau sudah pelajari ilmu usul ilmu usul itu ada usul fikih ada usul hadis ada musulah hadis itu ilmu kuwait-kuwait itu namun butuh belajar lebih lama lagi harus bahasa Arab juga bisa nah orang awam ya nanti sikapnya yang pertama lihat dari sisi dalil kalau bisa membedakan dalil ya kemudian yang kedua lihat mana yang lebih alim kalau lihat dari sini dalil yang sama-sama kuat mana yang lebih alim dalam masalah ini itu yang bisa jadi rujukan dan disini nanti jadi pelajaran juga akhirnya karena kita banyak mengetahui ini perbedaan ini seperti ini seperti ini akhirnya jadi sadar oh ini dalam masalah khilafiyah saja yang saya masih bisa tolerir ada yang ketika tahiyat jarinya digerakan ada yang enggak kalau saya katakan hadisnya toif saya katakan hadisnya toif namun ketika ada yang itu ya sudah saya biarkan dia mungkin menganggap itu hadisnya soif saya tahu perbedaannya nyingkap ini jadi wajar gitu namun cuma kalau kita cuma tahunya pendapat itu saja maka nanti kita nyalahkan orang nah itu makanya solusinya banyak ngaji banyak belajar banyak menimba ilmu dari ustad mana saja selama ilmunya itu benar ya gitu maka pendapatnya enggak saklek satu pendapat gitu tahu ini bedanya sini ini bedanya disini bedanya disini gitu tinggal nanti kita sendiri yang putuskan seperti tadi doa ketika dalam sholat boleh enggak dengan bahasa Indonesia lihat mana dalilnya yang lebih kuat kalau tadi saya pakai dalil di Muawiyah saya pakai dalil bukan hanya selalu ngomong disini pendapat mazhab lagi dukung pendapat mazhab lagi enggak asal-asalan saya ngomong tadi ada pendapat gitu paham ya satu lagi terakhir lebih pada ada ada satu pertanyaan saya enggak mau jawab disini ini tanya tentang gunung kitul untuk apa gunung kitul itu banyak pantainya bisa jalan-jalan disana sekaligus saya promosi ini sudah ya kapan-kapan lagi bisa ini berbagi ilmu undang-undang berkah bagi kita semuanya dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah dan senantiasa mendapatkan keistikomahan untuk terus menambah ilmu dan menambah amalan kita tutup dengan doa kapratul majelis semoga subhanakallahumma bihamdika assyadu allayla anta astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai sahabat amar tv sudah lihat kan videonya insyaallah bukan insyaallah videonya bermanfaat ya yuk bantu dawa kami dengan menyalurkan zakat infak dan sodako kerakening kami insyaallah donasi teman-teman akan digunakan untuk biaya peralatan dan operasional dawa amar tv terima kasih ya sudah nonton video kami jangan lupa like, komen, dan share video-video kami jazakumullah khairan ammar tv selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati